assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman apa kabar semua semoga sehat selalu tetap beraktifitas bagaimana biasa oke kali ini saya mau tunjukkan kepada kalian bagaimana cara melakukan print ya kita akan nge-print catatan yang ada di notepad ini melalui printer yang sudah ada tentunya printernya harus terinstall ya teman-teman nah buat kalian yang menggunakan Windows 10 atau Windows diatasnya dan juga Windows 8 ya biasanya printer-printer tertentu yang terkini itu begitu di begitu diaktifkan dan langsung disambungkan dengan kabel kabelnya itu di langsung aktif ya dia langsung bisa bisa digunakan untuk menginstall oke langsung aja disini saya akan coba untuk menginstall untuk melakukan print ini ya nah disini saya kontrol P untuk nge-print itu kontrol P kontrol P kemudian disini statusnya kalau untuk online nya ready dan untuk yang offline yang tersambung lewat kabel ini masih statusnya offline boleh dekat lagi boleh dekat lagi boleh dekat lagi boleh dekat lagi ya statusnya offline ya dan disini saya akan letakkan kabel ini kabel dan kita akan lihat ya saya akan letakkan kabel dia akan langsung berubah menjadi ready nah ketika sudah ready seperti ini kita langsung bisa melakukan print ya nah saya akan melakukan print melalui kabelnya ya sudah tersambung kabel dan sekarang saya akan nge-print jadi saya pilih ini ya kalau saya pilih ini berarti saya nge-print nya pakai ini ya kalau saya pilih yang nomor 2 berarti saya nge-print nya pakai ini ya tanda centang ini berarti tanda centang ini berarti ini adalah printer yang secara default yang secara tetap disuguhkan oleh oleh sistem begitu kita ingin nge-print dia langsung nyentang otomatis seperti ini ya nah saya akan pindah ke sini ya dan ini statusnya ready kita akan tes seperti apa nge-print notepad oke di sini langsung saya print Oke oh langsung dia guys langsung dia guys kayak gini asli nah saya menggunakan notepad oh ternyata langsung seperti ini teman-teman ya oh ya ini jadi sudah kayak tulisan mesin tik ya teman-teman ya karena saya menggunakan notepad tanpa ada perubahan font gitu ya jadi sangat gampang sekali ya teman-teman untuk nge-print menggunakan kabelnya yang penting kalau printer itu aktif akan ditandai dengan tulisan ready Hai nah nah kebutuhan printer ini dia menginformasikan apakah ingin ada notifikasi apabila ada update update begitu di sini saya pilih do not display disk message again Hai di klien dah perlu nah seperti itu Oke saya pikir ini sangat gampang ya teman-teman bagaimana untuk nge-print pakai kabel yang penting statusnya bisa kita baca dia ready atau tidak ready cukup dengan ctrl-p atau kontrolnya ctrl-p ctrl-p nah dia langsung muncul seperti ini nah ini statusnya nah yang atas ribe ya kemudian saya cabut ya kabelnya saya cabut Hai dia langsung satunya offline Oke seperti itu seperti itu semoga teman-teman bisa paham ya bagaimana cara menggunakan printer nah apabila tutorial ini kecepatan teman-teman bisa kurangi kecepatan normalnya itu menjadi sekian ya di video teman-teman supaya bisa memahami apa yang saya omong apabila omongan saya terlalu lamban jadi teman-teman bisa percepatkan speednya sekian barangkali semoga bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan sebagai penutup Hai bukan di endorse saya cuma mau bilang bahwa Epson ini adalah printer yang bagus dia sudah ada dia sudah ada tabung bawaan jadi tidak perlu kita khawatir dengan error segala ya ya ini saya rekomendasikan buat teman-teman untuk membeli Epson yang sudah ada tabungnya dimulai dari harga satu jutaan seperti itu tapi awet untuk bertahun-tahun Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati